Sejumlah mahasiswa menyulap sungai irigasi yang kotor menjadi wahana bermain yang seru. Kawasan yang sebelumnya sepi dan kerap dimanfaatkan balap liar itu kini mulai ramai didatangi pengunjung dan meningkatkan ekonomi one-case tempat. Inilah saat wisata kandal Sukosuko di desa Sukorjo, Kejamatan Bangsal, Sari Jember. Kawasan yang jauh dari keramaian tersebut disulap oleh sejumlah mahasiswa Universitas Jember menjadi kawasan yang seru dan menyenangkan. Para mahasiswa berinovasi dengan membangun jembatan kayu yang membentang di antara kanal sungai serta menyediakan dua perahu karet untuk menyusuri sungai sembari menikmati pemandangan, terutama kala terbenamnya matahari. Ada sekitar 100 meter ya Pak, dari gasibu yang pucuk sana sampai gasibu yang sekemasknya. Selain mengaktimalkan aliran sungai, terus apa yang dilakukan? Kami juga nanti akan melakukan pelatihan-pelatihan juga kepada Pogdarwis. Jadi dari desa itu menurunkan surat keputusan untuk pengurus Pogdarwis. Nantinya Pogdarwis itu kami lakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan dari wisata ini sendiri. Jadi pelatihan pengelolaan wisata, pelatihan manajemen marketing, digital marketing. Kami juga menggeling beberapa UMKM yang ada di sini untuk melakukan pemberdayaan di sini. Kami berdayakan dari desa dan untuk desa. Tak hanya itu, sejumlah gazebo juga dibangun agar pelaku UMKM setempat bisa lebih leluasa dalam menjajakan produk dagangan. Seperti pedagang kopi yang ramai dikunjungi anak-anak muda hingga orang dewasa ini. Kepala desa Sukorjo lalu, Novita menyambut baik inovasi mahasiswa ini. Karena di kawasan ini sebelumnya kerap dimanfaatkan ajang balap liar yang sangat merugikan. Desa Sukorjo itu ada hiburan sama sekali gitu. Dengan adanya support dari anak-anak, juga pemerintah desa hadir. Tahapan awal ya ini sudah. Insya Allah nanti ke depannya saya yakin tambah rame lagi. Ini aja yang cuma sekedar belum ada jualan aja sudah rame. Apalagi sudah ada yang jualan. Wisata kanal sungai suka-suka ini akan digratiskan untuk umum. Sembari melihat animo masyarakat untuk mengunjungi kawasan tersebut. Dari Jember, Glutfi Kurohman, JTV.